Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Kulo Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai Mobil All New Avanza mesin 1500cc Yang tipe G manual warna hitam terbaru tahun 2021 Kira-kira, seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Seputar Mobil All New Avanza Assalamualaikum lor Pagi ini saya ada di bidangnya Nasmo Koto Itasamertia di Solo Silahkan ingat dipilih Promo PPNBM hanya berlaku sampai bulan Desember ini ya lor Monggo dipilih lor, terima kasih Nah, jadi bagian yang belum tahu Untuk mobil All New Avanza ini Untuk yang mesin 1500cc ada 3 jenis Yang pertama ada G manual Kemudian ada G metric Dan yang tertinggi G metric dilengkapi dengan fitur TSS Kalau yang kita review ini, yang tipe G manual biasa Mobil ini memiliki lebar 1,73 meter Kemudian untuk tingginya 1,7 meter Serta untuk panjang, mobil All Avanza Tipe G manual ini memiliki panjang 4,395 meter Artinya bagian yang bercanda untuk membuat garasi Idealnya garasinya berukuran 5x2,5 meter Nah, kalau untuk yang tipe G manual biasa ini Bagian atasnya disini masih polos Kalau yang tipe TSS sudah dilengkapi dengan sensor Kemudian kita lanjutkan ke bagian depan Disini untuk bagian depan Grailnya ada logo Toyota berwarna krum di bagian tengah Kemudian untuk grail utamanya Berwarna piano black Dilengkapi dengan list warna krum di bagian tengahnya Untuk desain grail utamanya Model horizontal seperti ini Kemudian lanjut ke bagian lampu Nah, disini untuk lampu utamanya Sudah menggunakan lampu jenis LED semua Untuk bagian atas disini terdapat lampu sen Kemudian untuk bagian bawahnya Nah, disini terdapat fog lamp Untuk fog lamp yang digunakan Disini menggunakan lampu jenis bolam Dan untuk cover fog lampnya Nah, disini tampilannya menarik Karena modelnya model saya yang bumerang Sehingga tampilannya lebih sporty Kalau untuk yang warna hitam ini Bagian depannya tampak full blackout Karena aksen warnanya juga didominasi oleh warna hitam Dari bagian depan Sekarang kita lanjut ke bagian samping Nah, ini untuk tampilan sampingnya Kita lihat secara lebih dekat Pertama, mulai dari bagian paling atas Untuk bagian atas Disini sudah dilengkapi dengan talang air original Sehingga kita tidak perlu tambah talang air lagi Untuk bagian pilar lebih warna hitam Lalu bagian bawah juga warna hitam Lalu untuk handle pintu Disini menggunakan handle pintu model tarik Dilengkapi dengan sensor keras di bagian ujung Kemudian untuk spionnya Juga memiliki cover sewarna bodi berwarna hitam Dilengkapi dengan lampu sen Di bagian ujung Serta untuk bagian samping depan Terdapat emblem dual VTi Menandakan sudah menggunakan mesin terbaru Untuk bagian bawah Nah, disini untuk velgnya Menggunakan velg model dual tone Untuk velgnya velg jenis reseng Berukuran 16 inci Untuk profil ban yang digunakan Menggunakan ban merek download Serta untuk ukurannya 195x60 R16 Kemudian bagian depan sudah dilengkapi dengan cakram Untuk suspensinya Menggunakan jenis magperson Dari bagian depan lanjut ke bagian samping Disini untuk kaca sampingnya sudah dilapisi dengan kaca film Untuk kaca film yang digunakan Menggunakan kaca film merek SunGuard Lalu untuk tagi BPM ada di sebelah kiri Ini kapasitasnya 43 liter Serta untuk bagian bawah Nah, disini untuk yang All New Avanza Ban belakangnya menggunakan pengereman jenis standar Serta untuk suspensi menggunakan jenis torsion beam Dari bagian samping Sekarang kita lanjut ke bagian belakang Nah, ini untuk tampilan belakang mobil All New Avanza Yang dipakai manual warna hitam Kita lihat secara lebih dekat Pertama mulai dari bagian atas Nah, disini untuk atas sudah menggunakan Antena model sakpin Semwarna bodi Di belakangnya Disini ada spoiler Kemudian untuk hackmon stop lampnya Ada di bagian dalam kaca Kemudian kalau untuk yang All New Avanza ini Belum dilengkapi dengan rear defoker Tapi disini sudah ada wiper di bagian tengah Serta untuk bagian tailgate Disini ada logo Toyota berwarna chrome Serta untuk tailgate-nya Swarta bodi berwarna hitam Lalu ini ada reflektor mental horizontal Serta untuk lampu belakang Sudah menggunakan lampu jenis LED Untuk fitur keselamatan Bagian belakangnya disini Belum dilengkapi dengan kamera mundur Untuk yang tipe G manual Kemudian untuk sebelah kiri Ada emblem Avanza berwarna chrome Dan di sebelah kanan Ada emblem 1500 cc tipe G Tapi kalau untuk fitur keselamatan Bagian belakang sudah dilengkapi Dengan sensor parkir berjumlah 2 titik Serta di bawahnya terdapat reflektor Model horizontal Lalu kalau untuk banserab ada di bagian bawah Nah yang menarik Ini untuk banserabnya sudah full size Jadi menggunakan balak racing ukuran asli Kurang lebih itulah gambaran Untuk bagian eksterior Mobil All New Avanza Mesin 1500 cc Yang tipe G manual warna hitam Terbaru tahun 2021 Dari bagian eksterior Sekarang kita lanjut menuju ke bagian interior Seperti biasa kita mulai dari bagian sipeng mudi Disini ada pintunya model tarik Sewarna bodi dilengkapi dengan gilis Dan juga slot kunci manual Lalu untuk tampilan door trim Disini door trimnya didominasi oleh warna hitam Dengan kombinasi warna coklat di bagian tengah Untuk material yang digunakan Untuk bagian atas disini menggunakan bahan hard plastik Kemudian untuk tengah ini coklat juga hard plastik Lalu untuk bagian dalam Handle pintunya menggunakan handle pintu warna krum Untuk bagian tengah disini ada beberapa tombol Untuk bagian depan ini untuk pengaturan spion elektrik Kalau untuk yang tengah ini Ini untuk pengaturan cerminnya Serta dilengkapi dengan fitur auto folding juga Dan untuk power window disini sudah auto pada sisi driver Serta di belakangnya terdapat window lock Lalu disini ada laci penyimpanan kecil Dan untuk bagian armrest yang oleh Avancia ini menggunakan bahan plastik Di bagian bawah disini ada 3 buah kapot holder Serta di ujung terdapat speaker utama Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard Nah untuk dashboardnya disini di pilar A Sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter Untuk menghasilkan efek treble Kemudian untuk bagian depan ada gisi AC dengan list warna silver Di depannya ada 1 buah kapot holder sebagai tempat penyimpanan potol air minum Dan di bawah disini aksennya warna coklat Serta kalau untuk tombol tengahnya ini atau tombol stability control Di bawahnya lagi ini ada laci penyimpanan atau terbuka Ini tuas untuk pembuka kap mesin Serta untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual Dan untuk tuas tanki BBM ada di bawah sini Nah dari bagian bawah sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas Seperti biasa pertama kita mulai dari tampilan cluster meter Coba kita nyalakan Nah ketika kita nyalakan tampilannya sangat menarik Karena disini untuk indikatornya langsung berputar Kemudian disambut dengan emblem All New Avancia juga Untuk sebelah kiri ada tachometer dan juga speedometer Lalu ke bagian setir Untuk setir ada logo Toyota perwarna krum Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan pengemudi Di sebelah kirinya ada audiosis steering Pengaturan suara, penganti channel Kemudian ini untuk pengaturan kursor Dan ini untuk bluetooth handsfree dan juga voice command Untuk sebelah kanan ada menu trip Kemudian untuk tuas Di sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper Dan di sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu Lalu untuk posisi setirnya bisa diatur Disini tinggal kita tarik tuasnya ke atas Nah ini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun Sehingga memudahkan kita untuk menemukan posisi bergendara yang paling ekonomis Dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian head unit Nah untuk head unitnya sekarang menggunakan model floating Ini sudah menggunakan model double dintot screen juga Untuk fiturnya ada telepon Kemudian ada menu media Selain itu juga ada Toyota Link Toyota Link ini dilengkapi dengan semacam fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay Lalu ATM Toyota ini untuk emergency call Dan fitur-fitur yang ada di mobil Toyota Seperti misalnya di letar dekat Lalu disini ada USB, radio, bluetooth Nah kalau untuk fiturnya sudah lengkap Karena sudah smartphone konektiviti Untuk sebelahnya disini Nah ini untuk tampilan utamanya Untuk tampilan utamanya juga sudah sangat modern Lanjut di bawahnya disini ada 2 buah kisi AC Serta di bagian tengah terdapat tombol laser Serta untuk pengaturan AC sudah menggunakan tombol digital Ini untuk pengaturan suhu AC Kemudian kalau untuk bawahnya ini untuk menyalakan AC Ini untuk AC secara maksimal Lalu sampingnya lagi ada air circulator Untuk sebelah kanannya polos Ujung ada untuk matikan AC Dan untuk pengaturan kecepatan van Ini ada indikator untuk sabuk pengaman Kemudian di bagian ini sudah menggunakan tombol start swap engine Di bawahnya Nah disini untuk kunci yang digunakan Tampilannya koral lebih sama seperti mobil Toyota pada umumnya Kemudian disini untuk bagian floor console Ada 1 buah slot USB Bisa digunakan sebagai tempat charge Ataupun terkoneksi ke bagian head minute Untuk transmisinya sendiri Disini menggunakan transmisi manual Dengan 5 percepatan dan satu mundur Kemudian untuk di belakangnya Untuk handrail masih menggunakan handrail model mekanikal Lalu disampingnya disini terdapat 1 buah power outlet Bisa digunakan sebagai tempat charge Nah untuk power outlet ini Tinggal dikoneksikan dengan konektor Lanjut ke bagian konsol Kalau untuk konsolnya Covernya pahan plastik Kemudian ini untuk laci penyimpanan Dari bagian tengah Kita lanjut ke sisi penumpang depan Untuk sisi penumpang depan Disini sudah dilengkapi dengan speaker Dunia Twitter di bagian ujung pilar A Kemudian ada airbag Untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan Untuk bagian tengah Disini terdapat kisi AC Dengan list warna silver Dilengkapi dengan kabel termodary track Ada laci penyimpanan Dan di bawahnya terdapat glovebox Untuk gloveboxnya model standar opening Untuk bawahnya Disini sudah dilengkapi dengan Apart dan juga Toolkit Lalu untuk tampilan pintu samping Kurang lebih sama Seperti pintu utama Untuk bagian atasnya Disini sudah dilengkapi dengan Asis grip model litre Kemudian untuk sun visornya Disini dilengkapi dengan cermin Untuk cerminnya polos Kemudian untuk bagian tengah Nah untuk lampu kabinnya Disini sudah model dual zone Dan untuk bagian tengah Ada spion Serta untuk sisi pengemudi Untuk sun visornya polos Nah kurang lebih itulah gambaran Untuk bagian dashboard Mobile All New Avanza Yang mesin 1500cc Tipe Gmanual Dari bagian dashboard Sekarang kita lanjut ke bagian jok Untuk jok yang digunakan Disini menggunakan bahan fabric Untuk warnanya Kombinasi antara warna hitam Dan warna coklat Di bagian tengah Nah untuk seraknya Model accent diamond Kemudian untuk pengaturan joknya Sendiri sudah lengkap Disini ada pengaturan Untuk reclining Atau pengaturan sandaran Kemudian di depannya Ada pengaturan Hack Assessor Atau pengaturan Ketinggian jok Serta di bagian paling depan Disini ada tuas Untuk reclining Atau pengaturan Maju-mundur Nah kurang lebih itulah gambaran Untuk interior Baris pertama Mobile All New Avanza Mesin 1500cc Yang di bagian manual Warna hitam Dari baris pertama Kita lanjut menuju Ke baris kedua Nah ini untuk baris keduanya Tampilan door trimnya Kurang lebih sama Seperti itu utama Bedanya kalau yang pintu kedua ini Full berwarna hitam Di dada aksen warna coklatnya Untuk bahan yang digunakan Juga menggunakan Bahan jenis hat plastik semua Handle pintu bagian talam Warna krom Pemintaan ada Capital Holder Di bawah juga ada Sekarang kita lanjut ke bagian talam Untuk bagian talam Disini sudah dilengkapi Dengan asis double blower Untuk modelnya memang slim Kemudian ini untuk Knop pengaturan Kecepatan van Untuk sebelah tengah Ada lampu kabin Kemudian ada Asis grip motor direct Di bagian samping Sekarang kita masuk ke bagian talam Supaya lebih jelas Nah sebagainya informasi Disini saya tingginya 170 cm Ukuran di bahasa normal Bisa kita lihat Untuk posisi duduknya Sangat longgar Nah ini untuk posisi Paling mundur Ini joknya masih bisa Disliding Kalau paling mundurnya Segini Nah ini bisa paling mentok Jadi jarak untuk Slidingnya ini sangat panjang Ini bisa kita lihat Bisa sampai 10 jari Untuk jarak slidingnya Nah jadi bisa diatur Untuk pengaturannya Sangat fleksibel Nah kita posisikan Ke standar dulu Supaya nanti Baris ketiganya Tetap normal Untuk masalah lebarnya Disini juga sangat matai Jadi kalau misalnya Dimuat oleh Tiga orang dewasa Masih sangat aman Kemudian ini ada lagi penyimpanan Di belakang Cok penumpang Terdepan juga ada Sitak pocket Lalu di bagian bawah tengah ini Disini sudah dilengkapi Dengan 2 buah slot USB Jadi bisa digunakan Sebagai tempat charge Untuk baris kedua Nah kurang lebih Jadi itulah gambaran Untuk posis duduk Di baris kedua Mobil All New Avanza ini Oh iya selamat lagi Disini dilengkapi Dengan 3 buah headrest Serta untuk bagian tengahnya ini Disini ada armrest Dari baris kedua Sekarang kita lanjutkan Menuju ke baris ketiga Nah seperti apa rasanya Duduk di baris ketiga Mobil All New Avanza Mesin 1500cc Yang tipe G manual ini Untuk aksesnya sangat mudah Jadi sudah want to stumble Nah yang menarik Disini untuk joknya Sebenarnya sekarang sudah bisa flat Ini joknya bisa dibuat rata Kalau misalnya mau digunakan Untuk perjalanan jarak jauh Ini bisa digunakan Sebagai tempat tidur Nah jok baris ketiganya Sekarang juga sudah flat Meskipun akan naik ke atas Kita tegakkan lagi Sekarang kita masuk ke bagian talam Untuk aksesnya cukup mudah Jadi memang secara desain Agak berbeda jauh Dengan Avanza tipe sebelumnya Kalau Avanza tipe sebelumnya Model lipatannya ke samping Kalau untuk Avanza yang terbaru ini Model lipatannya ke bagian depan Nah disini kalau untuk posisi duduk Bisa dibilang cukup longgar Untuk lututnya masih memadai Untuk lebarnya juga aman Dimotor oleh 2 orang diwasa Untuk fitur fungsional Di sebelah kiri ada 2 buah capital holder Lalu di atasnya ada laci penyimpanan Dan disini polos Belum ada akses grip Untuk sebelah kanan juga sama Disini belum ada akses grip di bagian atas Tapi di bawahnya sudah ada laci penyimpanan 1 buah power outlet Serta di bagian bawah Terdapat 2 buah capital holder Jadi total untuk slotnya itu ada 4 Satu di bagian depan Dua di bagian tengah Dan satu power outlet lagi di bagian belakang Kurang lebih itulah gambaran Untuk baris ketikanya Dari baris ketika Sekarang kita lanjutkan Menuju ke bagian bagasi Nah jadi untuk mobil All New Avanza ini Sekarang hanya tersedia Dalam 2 tipe Yang pertama Tipe 1300cc Tipe E Yang kedua Tipe 1500cc Yang tipe G Jadi bisa dibilang Ini merupakan salah satu tipe tertinggi Untuk kelas All New Avanza Terutama yang transmisi manual Kita kembali ke bagian bagasi Di sini untuk bagian bagasi Bisa kita lihat Sangat longgar Bisa digunakan untuk membuat banyak koper Dan yang menarik Di sini untuk bagian bawah bagasinya Masih bisa digunakan Sebagai laci penyimpanan tambahan Ini ada lokasi spare tire Kemudian untuk lacinya ini Ini bisa digunakan Sebagai-bagai muatan Serta dijadikan sebagai tempat penyimpanan toolkit Dan juga tungkra Jadi jika ada dalam kondisi terlurat Sangat fungsional Nah kurang lebih itulah gambaran Untuk bagian bagasi Mobil All New Avanza Yang tipe G manual ini Dari bagian bagasi Sekarang kita kembali Ke bagian depan Untuk melihat mesinnya Seperti biasa Kita tarik tuas kap mesin Terlebih dahulu Untuk tuasnya Di bagian bawah dashboard Sesuai dengan namanya Mobil All New Avanza ini Memiliki mesin 1500cc Nah mesin ini Memiliki 4 silinder Dengan 16 katup Serta sudah dilengkapi Dengan teknologi TOHC Dan juga dual VTI Nah sekarang kita buka Bagian kap mesinnya Terlebih dahulu Di sini untuk bagian Sebentar kita pasangkan Penyangganya Nah penyangganya Sudah terpasang Di sini untuk bagian Bawah kap mesin Seperti kita lihat Masih standar Belum dijak sewarna bodi Tapi sudah dilengkapi Dengan peredam Nah ini Untuk mesinnya sendiri 1500cc Mampu menghasilkan Magpower di angka 106 PS pada 6000 RPM Dan torsi maksimal Mampu mencapai Di angka 14 kgm Pada RPM 4200 Untuk masalah fitur keselamatan Tidak perlu khawatir Karena mobil ini Sudah dilengkapi Dengan sistem pengereman ABS, EBD Dan juga brake asis Kalau untuk masalah mesinnya Di data perubahan Jika dibandingkan Dengan tipe sebelumnya Sama-sama menggunakan mesin Dengan kode 2NRPE Bedanya Kalau yang Avanza sekarang Menggunakan penggerarut Nah kurang lebih itulah Review untuk mobil All New Avanza Mesin 1500cc Yang dipakai manual Warna hitam Terbaru tahun 2021 Semoga video ini Dapat bermanfaat Terutama bagi Anda Yang saat ini Sedang berencana Untuk membeli mobil All New Avanza Untuk info dan pertanyaan Mengenai stok Dan juga promo lainnya Silahkan bisa menghubungi Mas Joyce tadi Untuk kontaknya Sudah kami cantumkan Pada bagian kolom deskripsi Jangan lupa Klik like Subscribe Dan bagikan video ini Kepada semua orang yang Anda kenal Saya toakan Bagi Anda sudah like Dan subscribe Pada video ini Semoga rejekinya semakin lancar Dan tahun ini Bisa membeli mobil All New Avanza semua Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton��se